Halo teman-teman, jumpa lagi dengan Duita Orcit, semoga video ini bisa memberi manfaat. Terima kasih teman-teman. Ini adalah anggrek yang saya tanamkan di papan pakis. Nah kalau didekatkan ini teman-teman, ini kan tertutup semua. Jadi ketika ada suatu masalah si anggrek ini, dia terpaksa saya bongkar lebih baik. Karena pertumbuhannya itu, tunasnya supaya lebih cepat dan juga perakarannya itu juga tidak terhambat lebih cepat. Ini adalah perbedaannya nih ya teman-teman, contohnya. Ini kan sama-sama di papan pakis, tapi disini kan dari pangkal ke bawah ini si akarnya ada sekitar 7 cm, laniful terbuka. Sehingga ketika ada suatu masalah dengan si anggrek ini, masih aman-aman saja gitu ya. Sehingga tunasnya itu, pertumbuhannya juga tidak terganggu. Terus akarnya juga, apa namanya, perkembangannya itu juga cukup cepat gitu. Pemulihan akar-akarnya ya. Kan kelihatan nih dari pangkal ke bawah ini kan full terbuka gitu ya. Dibanding yang tertutup itu, apa namanya, sangat menghambat perkembangan-perkembangannya gitu. Nah, tentunya ini dibarengi dengan perawatan yang ya cukup ekstralah untuk anggrek-anggrek yang udah rontok-rontok gitu kan. Berarti kan ada, kita teliti nih nggak mungkin rontok itu tanpa sebab. Berarti ada suatu kesalahan ya. Itu dengan perubahan perawatan yang bagus, ternyata pulihnya juga bisa cepat. Nah, ini ya. Juga seperti ini yang saya suka, yang anggreknya itu tinggal ditempel. Terus akar-akar itu nggak usah ditutup. Jadi akar-akar itu kelihatan gondrong, banyak kena angin, tunasnya juga lebih sehat. Seperti ini. Nah, ini juga si akarnya itu di pangkal terbuka ya. Dia kelihatan masih makin sehat, subur gitu. Juga tunasnya, dia mulai bermunculan. Ini juga saya mau tunjukkan nih. Yang kebetulan yang di bawah ini kan ada media dan atasnya masih terbuka. Jadi akarnya itu masih nggak terganggu pertumbuhannya. Ini yang di bagian pangkalnya itu akar-akarnya bisa gondrong. Bagus gondrong-gondrong gitu. Kena banyak angin ya, udara. Terus tunasnya juga bisa gemuk, subur. Ini tentunya perawatannya juga diperhatikan. Ini juga sama tuh, ya. Akarnya kan gondrong-gondrong. Terus batangnya juga tunasnya tuh gemuk-gemuk tinggi-tinggi. Yang ini keki yang saya selipkan. Tuh ya, dia sehat. Di sini juga ada tunas. Perbaikan-perbaikan tanaman. Tunas-tunas. Nah ini. Dirawat supaya dia kembali sehat-sehat dan semakin subur. Yang ini juga tunasnya keluar lagi, kecil. Tunas yang menunjukkan anggreknya sehat. Kita rawat supaya semakin sehat dan subur. Nah ini yang dirawat sama saya ya. Yang saya perhatikan perawatannya. Tuh ya, tunasnya gendut. Akarnya juga berkembang bagus. Tuh anggreknya. Kelihatan tambah tinggi juga. Ini juga sama. Ini ya tuh akarnya. Yang ini ada median yang bagian bawah. Lalu tunasnya juga ya. Sehat. Ini teman-teman. Nah ini juga teman-teman ya. Akarnya gondrong sekali kan. Dia sudah mulai gondrong gitu. Ini perawatannya nih. Waktu itu saya sedang perbaikan-perbaikan anggrek ya. Yang bermasalah. Terus perawatannya saya perhatikan. Di hujan-hujan kan. Pupuknya. Tuh hasilnya. Sekarang subur-subur. Nah ini anggrek yang saya beli nih teman-teman. Beli tuh dapetnya batang gundul kan. Nah itu. Nah itu terus keluar kekinya. Nah ya kan. Nanti kan mahal ya. Beli anggrek aja batang gundul tuh ya. Keluar keki sekarang. Sekarang juga keluar tunas. Nah ini tentunya sangat senang sekali ya. Oke. 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 Selamat menikmati.